Pemirsa tradisi Omedo Medan mewali kemargiang ring banjar kaja sesetan dan pasar. Teresta puniki nepot kemargiang ring rahi ngembak genih. Tanggal Roraz Maret sani ngedautin manah kerame antuk nyaksian trune-trune ngelaksana yang tradisi Omedo Medan. Puniki taler wisatawan asing sarang-sarang nyaksian teresta sani sampun kemargiang duk abad pitulas puniki. Pemirsa tradisi Omedo Medan kemargiang pamilet kariin antuk ngaturang sembah panggubaktian ring pura banjar kaja sesetan. Selanturnyani pemangku banjar nyiratang tirte ring bawidangan Omedo Medan, kelanturang kalih barong bangkung, ireng, durpetang, masolah ring sajoning nyomil genah tradisi Omedo Medan. Raris pamilet Omedo Medan, lanang istri, kepah, dados kali kelompok, saling mengisi medal saking banjar, nucu ajeng, banjar kaja sesetan. Ceruklian adat banjar kaja, kelurahan sesetan dan pasar imadi sudah memausang. Tradisi Omedo Medan, wantah drister sani sampun ketami, turk kemargiang duk abad pitulas. Omedo Medan, rau saking keruna Omed, raris dados jamak, dados nyanyi Omedo Medan, sani madwe arto saling kedeng oleh kali kelompok lanang istri, sani kantun kemargiang kantos makin. Pamilet Omedo Medan, rau saking seketeruna, satya dharma kerti, banjar kaja sesetan. Kewentenan pamilet Omedo Medan, nenten katu reksain, wantah kajan tenang oleh pakembar, ritat kala prosesi Omedo Medan. Seketeruna istri, sani kantun cuntake, miwa anggota seketeruna truni, sani kelayuan sekar, nenten kedadosang nyanyi Omedo Medan. Pesertanya memang khusus adalah seketeruna, satya dharma kerti yang ada dibanyakan jasa setan. Jadi pesertanya memang anggota seketeruna, seketeruna itulah yang hadir, berapa yang hadir, itu nanti yang melakukan tradisi sebagai pesertanya. Pesertanya, nanti masalah dia yang dapat kesempatan untuk memadakan Omedo Medan itu, itu tergantung pekemar yang dilapangkan. Itu biasanya spontanitas di tengah kalangan. Di tengah kalangan ada yang mengatur masing-masing kelompok, itu juga terlibat dalam hal pemilihan siapa yang akan ditunjuk sebagai peserta. Begitu dia yang mereka ditunjuk untuk Omedo Medan, ya kan begitu, nanti tergantung mereka berdua. Kadang-kadang kalau mereka pas pada pakemnya, mungkin pas dia lama jadinya. Kalau misalnya tidak pas pakemnya, mungkin hanya sebentar puluh kandung bisa lepas. Terima kasih juga kepada Pak Niro, tergantung dari yang melakukan itu. Saya sangat apresiasi kepada anak-anak kita, terutama sekutur-sekutur-sekutur-sekutur-sekutur-sekutur-sekutur-sekutur-sekutur-sekutur-sekutur. Karena berserah saja di tangan mereka, Omedo Medan ini yang dulunya hanya tradisi saja, sekarang bisa dikanggung menjadi pesepal. Itu sangat saya apresiasi. Kedepannya saya harapkan anak-anak kita lebih kreatif, inovatif, Agar pesepal ini menjadi yang selalu mempunyai daya tarik, selalu mempunyai, setiap tahun itu mempunyai, ada perubahan-perubahan yang punya ciri khas, yang bisa menarik. Terima kasih. Semang Festival Sampun Kabungkah oleh Wali Kota Denpasar, Igu Stingurah, Jaya Negara, Raris Ringgala Semang, Tradisi Omedo Medan, Kesaksi Yang Langsung, Wakil Wali Kota Ikade Agus Aryawibawa, Miwah Rabi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.